Intro Presiden Sri Lanka Gotobaya Rajapaksa menyatakan siap mundur dari jabatannya pada 13 Juli mendatang. Hal itu terjadi setelah ribuan masa menyerbu kediamannya di Istana Kepresidenan pada Sabtu 9 Juli kemarin. Untuk menghindari amukan masa, Presiden dikabarkan telah melarikan diri menggunakan kapal. Dalam video yang beredar, tampak ada tiga pria membawa koper sambil berlari menuju kapal. Kapal itu diduga berisi barang-barang milik Presiden Sri Lanka yang disebut sudah berada di atas kapal. Dikutip dari Hindustan Times, video itu diduga diambil di pelabuhan Kolombo. Tampak dalam video, kapal yang dinaiki Presiden Sri Lanka adalah SLNS Gajabahu. Sebelumnya, Presiden Sri Lanka Gotobaya Rajapaksa dilaporkan kabur dari rumahnya pada Sabtu sore setelah masa menggeruduk istana. Para demonstran berjalan memasuki istana Rajapaksa, lalu memasuki seluruh ruangan rumah bahkan melompat ke kolam. Mereka menuntut pengunduran diri Presiden setelah krisis keuangan terjadi selama berbulan-bulan yang melumpuhkan ketahanan pangan dan bahan bakar negara itu. Sri Lanka telah mengalami kebangkrutan yang membuat rakyatnya menderita. Di antaranya kekurangan makanan dan bahan bakar, pemadaman listrik yang lama, serta inflasi yang tinggi. Selesai demonstrasi besar-besaran itu, Perdana Menteri Randil menyatakan akan meninggalkan jabatannya begitu pemerintahan baru terbentuk. Sementara Presiden Gotobaya Rajapaksa akan mundur pada 13 Juli mendatang. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!